PT. Mitra Superstruktur sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan besi di Desa Cunti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang Banten, disegel oleh petugas Satpol PP dan Unsur Muspika setempat. Penjegelan ini dilakukan lantaran perusahaan yang diketahui telah beroperasi selama 7 tahun tersebut tidak mengantongi izin secara resmi selama menjalankan usahanya. Nah, keberadaan perusahaan ilegal alias taber izin yang beroperasi di wilayah Kabupaten Serang kini satu persatu mulai dilakukan penindakan, salah satunya yakni PT. Mitra Superstruktur yang berlokasi di Desa Cunti, Kecamatan Jawilan. Perusahaan yang diketahui bergerak di bidang industri pengolahan besi ini disegel oleh petugas Satpol PP dan Unsur Muspika setempat lantaran tidak mengantongi izin resmi selama menjalankan bisnisnya selama 7 tahun terakhir. Sebelum dilakukan penjegelan, sebanyak 3 kali surat teguran dilayangkan kepada pihak manajemen perusahaan dengan harapan agar mengurus seluruh dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil sehingga pemerintah daerah Kabupaten Serang terpaksa menerbitkan surat perintah penjegelan terhadap jajarannya. Selama proses perizinan belum ditempuh, perusahaan ini dilarang keras melakukan aktivitas bisnis dan diancam sanksi pidana jika kedapatan membongkar segel tanpa seizin petugas. Informasinya itu ya apa namanya, nama perusahaannya mitra, mitra superstruktur, superstruktur. Produksi apa Pak? Produksinya apa Pak? Produksinya, produksi informasinya kayak siap, buat jembatan. Sudah berdiri berapa tahun Pak? Tahun mungkin, tahun mungkin. Tahun ya? Laman juga Pak ya? Tapi sebelumnya sudah ada peringkatan-peringkatan Pak ya? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan sama Pak Camer juga sudah dilakukan.